Dari DPW DKI Jakarta dan DPD-nya dan tentunya seluruh simpatisan yang ada di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maesah karena kita bisa akhirnya berkumpul pada sore hari ini untuk sesuatu yang sangat penting tentunya yaitu deklarasi dukungan untuk pasangan calon nomor tiga yaitu Anies Sandi. Tadi telah dibacakan kontra politik. Saya ingin memberikan dan menjelaskan latar belakang kenapa Partai Perindo memutuskan pada akhirnya secara tegas dan jelas mendukung pasangan Anies dan Sandi. Pada waktu putaran pertama Partai Perindo belum mengambil sikap tentunya dengan berbagai pertimbangan. Dan kita semua tahu bahwa khusus Pilkub kali ini yang sangat kontroversial dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada yang lain. Sehingga kita perlu berpikir jernih. Kita perlu berpikir jernih. Untuk mengambil keputusan yang tepat dan tentunya cepat juga. Akhirnya latar belakang pengambilan keputusan kembali kepada orientasi perjuangan daripada Partai Perindo itu sendiri. Jadi seorang sekalian semua kabar Partai Perindo saya ingin menggadis bawahi bahwa perjuangan Partai Perindo dilandasi dengan keinginan kita bersama yang mana pada akhirnya Indonesia harus maju karena dengan Indonesia yang maju Indonesia bisa membuat rakyat yang makmur. Dengan Indonesia yang maju segala persoalan di masyarakat bisa diatasi. Artinya kita harus kembali ke konstitusi kita. Konstitusi kita jelas itu tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tiga elemen sangat penting di sini. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dibentuknya NKRI tidak lain membentuk bangsa Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian elemen yang kedua pelaksanannya adalah pemerintah yang tugasnya adalah melindungi sekena bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum kita bicara kemakmuran kesejahteraan mencerjaskan kehidupan bangsa kita bicara pendidikan dan ikut tampil bagian dalam menjaga ketertiban di Indonesia. Elemen yang ketiga yang penting adalah fondasi dalam berperilaku berbangsa dan bernegara yaitu ideologi bangsa kita Pancasila dan Timasila. ketika kita kembali ke sana maka tentunya pilihan kita adalah mencari sosok pemimpin yang paling memenuhi kriteria di sana yaitu pemimpin yang milik semua pemimpin yang bisa ngayomi semua pemimpin yang tidak membedakan etnis, etnis, agama, latar belakang sosial, suku, dan lain sebagainya dan berlaku adil dan jujur dan memang Jakarta sangat membutuhkan itu karena Jakarta cerminan karena Jakarta cerminan dan akan menjadi contoh dalam membangun daerah-daerah lain jadi dengan pertimbangan itu dan pertimbangan lainnya Indonesia tidak akan maju kalau yang tumbuh hanya the half kelompok yang mapan itu-itu saja terus super mayoritas masyarakat kita belum mapan ibarat rumah pilarnya sedikit mau dibangun 2 bulan pasti ambruk untuk memajukan Indonesia kita perlu membangun masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan golongan ekonomi lemah sehingga pada akhirnya juga bisa mempersempit kesenjangan sosial yang tentunya akan menemukan pilar-pilar baru kekuatan ekonomi baru yang bisa menopang pertumbuhan Jakarta maupun Indonesia pada umumnya disitulah letak keberhasilan daripada bangsa kita disampik manfaatnya dengan dipersempitnya kesenjangan sosial maka kejemuruan sosial dan hal lain yang negatif di masyarakat kita bisa diperkecil seperti tingkat kejahatan narkoba dan lain sebagainya jadi itu beberapa hal yang melakar-belakangi pertimbangan daripada Partai Perindu termasuk kita ingin pemimpin yang tidak hanya membangun tapi menata membangun terus bangunlah daerah lain yang ketinggalan Jakarta perlu penataan Jakarta perlu penataan yang asri yang tenang dan Jakarta perlu memberikan kepastian tidak pilih kasih bagi warganya jadi pak penataan yang tersebut memperkabatkan masalah agama Partai Perindu dengan tegas dan jelas Partai Perindu adalah Pancasila Pancasila memilih pemimpin yang tepat sasaran yang betul-betul amanah betul-betul bisa membawa aspirasi semua lapisan masyarakat sehingga tujuan kita berbangsaan penegara dapat kita wujudkan dengan baik jadi saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan untuk menegaskan kembali latar belakang kenapa Partai Perindu dengan tegas dan jelas pada akhirnya mendukung pasangan nomor tiga yaitu Anies dan Sandi mudah-mudahan mereka berdua bisa menjadi pemimpin kita di mana kita sebagai warga Jakarta kepada seluruh kader Perindu pengurus Perindu dari dukungan ini ada konsekuensi ada konsekuensi saya ingin tegaskan ada konsekuensi kita harus semua unsur DPP, DPW, DPD harus mendukung tidak boleh ada yang tidak dan saya ingin untuk turun ikut berkampanye sekali kita putuskan tidak ada kata mundur kita harus berjuang sampai akhir sampai tujuan kita tercapai bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan warga Jakarta untuk kepentingan bangsa Indonesia akhir kata seperti yang saya awali tadi mudah-mudahan nasibnya sama seperti Donald Trump kalau kita perhatikan beliau kalau pidato suka tangannya begini mudah-mudahan nasibnya sama baiklah terima kasih selamat kepada pasangan calon nomor tiga mari kita berjuang bapak berdua tidak sendiri kita berkenakan tangan dan tentunya senior saya Bapak Prabowo Subianto terima kasih dan tentunya senior Partai Gerindra ayo kita bersatu badu kita turun bersama kita menangkan mereka sehingga apa yang kita cita-citakan yang di cita-citakan rakyat Jakarta dan bangsa Indonesia kita bisa wujudkan terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Haritan Sudibyo untuk sambutannya kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton